Dalam pelaksanaan TMMD ke-117 yang dilaksanakan di Kecamatan Legok tersebut menggelar berbagai macam kegiatan dan program fisik dan non-fisik yang antara lain berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan sepanjang 1 km, pembuatan gorong-gorong, bela negara, dan berbagai kegiatan bakti sosial lainnya. Menurut Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar, selama kegiatan TMMD ini ada 15 program yang dilaksanakan secara stimulan selama pelaksanaan TMMD di Kecamatan Legok. Program-program tersebut dari tim-tim TMMD kepada masyarakat seperti program donor darah, cek kesehatan gratis, dan program sosialisasi serta penjagaan stunting juga termasuk dari program TMMD kali ini. Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI atas dukungan dan sinergitas, serta kolaboritas bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI atas program TMMD ini dan tentu saja ini akan cepat sudah program kesenjagaan bagi masyarakat, jadi tim TNI dan kori saya mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Dandim 05-10-3 Raksa Letkol ARH Syarif Syah Banjar mengatakan, TMMD ke-117 di Kecamatan Legok merupakan wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat, termasuk juga pemerintah daerah. Ia pun menambahkan kegiatan tersebut juga merupakan upaya TNI dalam memberdayakan potensi wilayah dan memperkokoh persatuan serta kebersamaan yang diwujudkan dalam pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik selama kurang lebih 30 hari ke depan. Dan Alhamdulillah, ini ke depan nanti kami berusaha berbuat yang terbaik sehingga penelakanan-penelakanan dari Bapak Asad yang di TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan rakyat sekeliling. Ditambahkan dan dim kegiatan TMMD ke-117 di wilayah Kecamatan Legok, diantaranya adalah peningkatan Jalan Desa Bojongkamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dengan panjang 1.000 meter, lebar 4 meter dan tebal 15 cm, pekerjaan gorong-gorong, renovasi masjid dan rumah tidak layak huni. Ada pun sasaran pekerjaan non-fisik antara lain berupa penyuluhan kerukunan umat beragama, sosialisasi narkoba, kesehatan masyarakat, bela negara, serta bakti sosial untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Legok. Tim Liputan Bantong TV dari Kabupaten Tangerang memberi taga.